Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Huda Wilbina Febrian Dari 12 Ipadua Hari ini saya akan menceritakan Sejarah penemuannya dinamit Dan pendiri penghargaan Nobel Alfred Bernhard Nobel Lahir pada 21 Oktober 1833 Di Stockholm, Sweden Dan meninggal pada 10 Desember 1896 Di Sanremo di Italia Ia merupakan seorang ahli kimia Insinyur industrial Sweden Dan pencitus diberikannya Nobel Award Ayahnya bernama Iman Noel Nobel Seorang pembangun jembatan Dan ayahnya sering mengadakan percobaan Merdakan batu Fred memiliki dua kakak lelaki Yaitu Robert dan Ludwig Pada 1837 Keluarganya pindah ke Rusia Dimana ayahnya mengelola pabrik Di bidang bahan produk dan peralatan militer Pada usia 1853 Sampai 1856 Berhenti karena adanya perang krimia di Rusia Akhirnya Mereka pindah kembali ke Sweden Dan mengoperasikan laboratorium Untuk melakukan eksperimen bahan peledak Pada usia ke-17 Alfred sudah bisa banyak bahasa Dan menulis Yaitu Perancis Jerman Swedia Inggris Dan Rusia Setelah itu Nobel Dikirim ke Perancis Bekerja di laboratorium Pribadi Lozu Seorang kimiawan terkenal Untuk melakukan penelitian Setelah 3 tahun pertama Dia berhasil Menemukan nitroglycerin Yaitu Bahan peledak Cair Berminyak Tetapi Bahan ini Bisa dibilang Bahan peledak yang tinggi Yang Yang dianggap terlalu berbahaya Setelah itu Dibawa ke Sweden Dan dikembangkan oleh Keluarga Nobel Pada tahun 1864 Laboratorium Alfred Mengalami bencana Yaitu Meldak Dan Beberapa karyawannya Luka-luka Dan meninggal Termasuk Adiknya Yaitu Emiel Pada tahun 1867 Ia menemukan Racikan yang Pas Yang bagus Yaitu Mencampurkan Nitroglycerin Dengan Tanah Diatom Mengubahnya Pasta yang bisa Dibentuk barang Dan dimasukkan Ke lubang Boran Setelah itu Masyarakat Banyak yang Bisa menggunakannya Untuk Bekerja Itu Seperti Penguburan Dan dimasukkan Meldakan Batu Atau Tebing Untuk Penambangan Hingga Pembuatan Jumatan Beberapa bulan Kemudian Dinamid Itu Banyak digunakan Untuk Berperang Sehingga Alfred Bisa dibilang Itu Sangat Teritekan Atau Merasa Bersalah Atas Penuhannya Itu Dinamid Pada Tahun 10 Desember 1896 Ia Menuliskan Surat Wasiat Sebelum Dia meninggal Itu Berisi Agar Sebagian Kekayaannya Itu Dikelola Secara Mandiri Untuk Mendanai Orang-orang Yang Bermanfaat Dan Kemajuan Maka Pemperdamaian Manusia Akhirnya Pada Tanggal 10 Desember Itu Peranggap Pengharga Nobel Atau Nobel Award Yang Pada Mulainya Pada Tahun 1901 Sekian Dari Saya Dari Cerita Sejarah Penemuan Dinamid Dan Pengharga Nobel Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Dari